Ina lillahi waina ilaihi rojiun, suasana terkini rumah duka Indra Bekti, setelah jenazah tiba. Kami segenap kerubiang gosip turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga keluarga bisa tabah dan ikhlas menerima cobaan ini. Sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan seputar dunia selebritis kepada Anda. Hidup manusia adalah sebuah misteri, sama halnya dengan kematian, hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Namun, kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia sang pencipta, karena apabila Tuhan telah berkehendak semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Namun sebelumnya marilah kita doakan untuk almarhum, semoga husnul khotimah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Terpantau suasana rumah duka, sebelum almarhum dimakamkan, begitu banyak keluarga jauh dan para pelayat yang berdatangan, tak sedikit pula yang turut merasa kehilangan atas kepergian beliau. Terlihat juga Indra Bekti tegar atas duka yang tengah menyelimuti dirinya. Bersama sang istri Aldila Jelita Bekti mendampingi jenazah anak ketiganya Kenwat Atar Indra Bekti yang disemayamkan di rumahnya. Jenazah Atar disemayamkan di kediaman Bekti dan Dila di Jalan Kenangan No. 18 Radio dalam Jakarta Selatan. Suasana pun ramai dengan para pelayat yang turut menyampaikan rasa dukanya. Terlihat dari pantauan timbi yang gosip, jenazah Atar saat itu tertutup rapi dengan balutan kain putih. Para pelayat dan Indra Bekti sang ayah berada di samping jenazah bayi mungil itu diiringi kesedihan yang sangat mendalam. Sebelum dimakamkan, keluarga dan sahabat hadir di kediaman Bekti dan Dila turut memberikan semangat dan ketegaran kepada keluarga yang tengah berduka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.